Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Jadi baru 9 orang yang belum bisa masuk passwordnya di Beraja. Siapa tahu dimintai password, saya kurang tahu dimintai password apa enggak. Saya adminnya sekalian, sekalian nunggu 5, itu baru saya admin. Oke, sambil nunggu yang lain ada pertanyaan. Tadi ini ya, absen. Ini ya, nanti minta ke temannya ya, yang baru datangnya. Kalau misalnya enggak keluar, enggak usah. Oke, itu. Jadi video yang harus kalian tonton, ini ya. Minggu ini adalah, gini saya membuat penjelasan RTM. RTM ini berisi tugas semester ini. Jadinya di sini bisa kalian lihat tugasnya apa saja. Ada tugas perorangan sama tugas berkelompok. Dan kalian lihat juga bisa mulai dikerjakan di pertemuan yang mana. Semua penjelasannya ada di sini. Jadi kalian tonton saja. Terus kalau ada yang kurang serak, misalnya dengan tugasnya bisa kalian tanyakan di sini ya. Jadi materi kuliah juga bisa kalian request apa yang kalian ingin tahu. Bisa kalian tambahkan di sana gitu ya. Ini belum ada yang nanya ya. Belum ada yang nanya. Jadinya itu ya. Padahal kalau nanya dapat nilai tambahan gitu ya. Oke, itu ya jadinya di sini videonya ada empat. Yaitu tutorial Freezing, tutorial Arduino IDE, tutorial ini ya. Tutorial apa namanya. Yang prakteknya langsung dengan DHT 11, dengan gambar ya langsung. Terus apa namanya. Terakhir saya kasih tambahan dari yang tahun lalu yaitu Waterproof Temperature Sensor ya. Itu banyak digunakan untuk bidang pertanian misalnya gitu. Jadi kalau cita-cita saya itu mata kuliah IoT ini nanti diambil dari orang pertanian, diambil dari orang, apa namanya, ya ini yang farmasi dan lain-lain yang banyak ini ya. Banyak. Mungkin memerlukan bantuan IoT dalam penelitiannya ataupun ini. Jadinya bisa kolaborasi tugas akhir dengan fakultas lain. Itu cita-cita saya sih. Kayaknya saya banyak nanti di sana. Oke, itu ada pertanyaan sampai sana. Jadinya ditonton ya, ditonton. Saya kadang kesel juga sama bimbingan itu. Apa namanya, bilang belum ngerti cara kerjanya. Sudah ngambil mata kuliah ini. Tapi ternyata video tutorialnya aja belum ditonton sama sekali gitu ya. Alasannya itu. Jadinya itu, ini kalau pakai YouTube kan ini ya. Bisa pakai resolusi sesuai kuota internetnya sehingga bisa dihemat di sana gitu ya. Oke, itu aja ada pertanyaan sebelum ini. Pertanyaan langsung. Kalau ada pertanyaan nggak langsung bisa lewat forum ini ya, diskusi ini. Oke. Oke, jadi beneran ditonton ya. Saya, apa namanya, cek. Apa namanya, video, minggu lalu juga view-nya dikit banget gitu. Berarti, ini, apa namanya. Saya nggak pingin nanti ini ya, tugas tengah semester atau apanya itu nanti tiba-tiba belum ngerti gitu ya. Padahal videonya aja belum ditonton gimana caranya ngerti kalau seperti itu gitu. Apa namanya, itu. Itu jauh lebih efisien ya menurut saya daripada saya jelasin berulang-ulang lewat zoom gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti tolong ditonton beneran videonya ya. Kalau nggak, ini. Saya agak tegas tahun ini ya, soal apa namanya, kualitas UTS, UHS-nya, karena apa namanya, sudah tidak ada ujian tulis, sehingga ini ya, apa namanya, mohon dikerjakan nanti, dipelajari ya videonya, sehingga ini ya, tugasnya bisa dikerjakan juga gitu ya. Itu aja barangkali. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.